Gue juga menjalani dua peran. Bodo-bodo dua peran. Yang keluarga utuh aja boleh ditanya. Jalanin peran masing-masing ribet apa gampang? Coba tanya. Tapi ntar gue keluarga terus, anak gue kagak keurus. Ya udah banyak ini yang harus disulam. Menurut gue kayak kayaknya manusia mau berencana. Kayaknya hidup bukan punya manusia deh. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu memisahkan. Dan cinta itu bahkan meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, Cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, Cinta untuk semua. Sudah ada. Sahabat lama uncle, Semi. Hai Sam. Pantunnya gile. Apanya? Gue juga baru ngarang tadi. Gue baru ngarang tadi. Iya, karena lo dateng gue pakai langsung kayak gitu tuh. Beda kan? Kalau liat dateng beda. Lo baca di sini. Mantep. Pantunnya keren, orangnya keren. Orangnya kebawah keren karena sampingnya keren. Wah, gitu dah. Saya mau kabur, Em. Baik ya? Baik. Selalu harus baik maksudnya. Selalu harus baik. Selalu harus baik. Kita turut berduka cita dulu ya. Oh iya, terima kasih. 26 Maret ya? 24 kalau nggak salah. 24 ya. Lupa juga tangan. Cuma 24 kayaknya. Almarhum apa ya? Papa. Tinggal ya. Waduh, ini udah masuk bulan deh. Udah 40 harian kemarin. Udah 40 harian. Baru aja maksudnya kemarin kemarin. Apa yang dirasakan setelah 40 hari? Ada transisi ini sih dari, ya kan sekarang gue 42. Berarti 42 tahun gue hidup sama ada bokap. Betul. Walaupun udah nggak satu rumah. Iya, iya. Cuma kan rasanya ada dan tidak ada. Ini kan transisinya cukup. Cukup inilah. Cukup kayak. Kayak misalnya nih. Kayak doa pagi gitu. Berkati orang tua saya. Eh orang tua saya. Berkati mama gitu. Ya karena kan maksudnya papa udah nggak ada gitu. Ya bukannya nggak didoain. Cuma kan maksudnya kita kan. Tetap terbawa dalam doa. Tapi kalimatnya udah beda gitu kan. Kalimatnya udah beda. Tapi udah sakit setahun ya? Udah sakit setahun lebih ya? Udah sakit setahunan. Udah BAB darah. Sebelumnya biasa lah. Ada sakit perut. Ada diare. Ada gitu-gitu kan. Kalau kita pikir kan orang tua pasti ada aja lah ya. On the deal tua ya. Cuma pas udah mulai BAB darah. Kita kayak buat. Berarti kemarin-kemarin yang sakit. Nah itu continue, 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 continue. Menurun, 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 sampai akhirnya meninggal. Apa yang lu paling ingat dari papa? Papa? Papa cukup ini sih orangnya. Cukup kolonial dan konvensional gitu. Maksudnya lu nggak punya jangan mimpi. Lu punya silahkan spend yang unit. You need, bukan you want. Seperlunya. Karena gede-gede di sekolah Belanda. Dan memang pasti bahasa Belanda. Dan disiplinnya luar biasa tuh. Dan hidupnya pada saat itu kan memang tahun 45 lahirnya. Jadi nggak heran kalau. Kebawah. Jadi sampai ke anak-anaknya pun. Walaupun zaman era udah berubah ya. Pastinya pada saat itu. Tapi didikannya tetap gitu. Nggak punya, nggak usah mimpi. When was the last time? Ketemu dia kapan terakhir? Karena menengah bareng kan ya? Gue sempet jagain sekali kok. Maksudnya yang lain. Kan kita shift-shiftan. Pas lagi semua nggak bisa. Kebetulan gue juga nggak bisa. Tapi anak gue paginya ada performance di sekolahnya. Jadi ya kan kita harus bagi ya. Yaudah jam 8 malam gue nyampe rumah sakit. Jam setengah 7 pagi udah jalan lagi. Cuman ya kalau orang tua lagi sakit kan tidur bangun ya. Tidur bangun. Jadi yaudah. Yang penting dia tahu ada anaknya di situ. Cukup sih sebetulnya. Sila pernah ketemu kan? Pernah. Pernah? Pas ya sebelum, selagi udah meninggal. Kan di kremasi ya. Jadi semua prosesnya ada sih. Dia lihat ya? Lihat lah. Udah 10 tahun juga. Jadi menurut gue yaudah. Lihat dan rasain aja. Betul, betul. Nggak usah disimpen-simpen. Mau nangis, nangis. Mau main kejar-kejaran pun juga nggak apa-apa sama sepupu yang lain. Feel free aja. Apalagi lu jadi bapak kan sekarang. Hidup di era kayak gini nggak bisa terlalu strict-strict juga mas. Ini menarik deh. Hidup di era sekarang nggak bisa strict-strict juga sama anak gitu kan. Ya sebenarnya dari dulu juga nggak bisa terlalu strict. Cuman di era sekarang lebih-lebih. Apa yang lu pelajari dari dulu? Lu terapin sekarang nggak? Ya zaman sekarang mau viral aja gampang. Semudah itu gitu kan. Kalau zaman dulu kan medianya mana? Kalau selain emang pekerja selain. Selain itu plural viral juga kan. Zaman dulu kalah kan. Iya memang. Tapi medianya sekarang udah semudah itu gitu. Nah dan tontonannya juga menurut gue ya. Ini banyak yang short-short-short gitu tinggal scroll, scroll, slide. Itu yang lagi dihiliin. Nah itu, itunya nggak apa-apa. Tapi nilai-nilai yang lain yang positif dan baik itu tetap harus ditanemin. Bicara soal nilai ini. As a single parent. Gue bilang single parent kali ya. Karena kan Cila tinggal lama lu kan sekarang. Iya, iya tinggal lama. Udah bener-bener tinggal lama lu kan gitu kan ya. Nah, ini gimana cara lu handle anak as a single parent? Apa yang lu pakai gitu loh? Karena... Karena gue liat ini diarahkan ke olahraga nih jatanya. Nggak harus ke basket sih ya. Nggak. Tapi arahnya ke lebih dia berenang segala macem. Apa ini ya. Lucunya dia dulu latihan basket. Dengan ngeliat gue dan dengan keinginan dia sendiri. Dan dari dia juga pun yang kayaknya Cila nggak fit in ke basket. I mau, kan memang memanggilnya I sama you. I mau lepasin basket I. Walaupun dalam hati sedih, karena... Kan manggilnya Dudu. Ada lah, Dudu harapan. Karena hashtag lu kan Dudu kan. Kan Dudu basket. Tapi anaknya kalau nggak basket, ya sedih-sedih. Tapi nggak maksa. Oke. Nah, dia seriusin di gimnastik berenang sama piano. Oh, oh, I'm okay. Gitu. As long as... Nggak nge-game terus dan nggak yang slide-slide itu terus. Itu dia, itu dia. Itu gue nggak kurang suka sih. Ya, kemanjuan teknologi membuat anak tertarik pada teknologi gadget dan lain-lain kan. Tapi kan kita tahu sendiri kan. Lu apalagi lu, lu gede dengan... Dengan... Sportivitas olahraga. Bener. Gitu kan. Kita jaman kita juga ada ediknya sih. Iya, iya. Sega, Nintendo, ada Game Boy. Ada. Kok masih main PS, men? Iya, dek. Nintendo lama banget deh. Hashtag biar cepat. Hashtag A22an Tumah. A22an Tumah. A22an Tumah. Iya, iya kayak gitu kan. Tapi gimana lu bagi waktu? Dengan dekerjaan lu dan anak goyak, sekarang lu makin udah mulai... Nggak bilang lu nggak happening, ada satu masa dimana lu emang agak nggak terlalu kesana. Tiba-tiba sekarang balik lagi, fokus lagi ke dunia yang udah membesarkan lu ya sekian lama gitu loh. Exist masih. Iya. Kalau masalah happening ya itu kan emang pada proyek tertentu ya. Kita juga nggak pernah tahu. Si A booming, si B flop. Biasa itu. Si A itu biasa. Cuman kalau masalah bagi-bagi waktunya itu, that's why gue secapek apapun, kan gue juga bukan masalah syuting dan ngurus anak doang. Gue kan olahraga juga masih aktif. Nah itu kan baginya kan mesti manajemen waktunya bener-bener harus ini banget lah. Ya apa, kadang kita nggak harus pake, nggak harus terstruktur mas. Cuman pake hati aja, with heart. Betul, 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 betul. Kalau udah pake hati ya, ya aturnya lebih gampang ya. Aturnya jadi lebih mudah gitu. Nggak jadi kewajiban. Di luar kota di luar kota dulu, besok gue pulang. Oke, berarti gue spend time dulu sama anak gue, olahraganya gue berhentiin dulu. Bentar dua hari, gue bener-bener full spend time. Yang bawa makan kayak apa kayak, itu kan semua nalir aja gitu. Susah nggak ngerawat anak sendiri? Susah lah. Berapa tahun? Dari umur berapa tahun malu ya? Yang fokus, betul-betul fokus tiga tahun ini kan. Gue udah di Instagram, gue lihat apa, selalu ngasih waktu buat anak. Kita kontek-kontekan juga masih buat anak. Kalau buat anak alasan yang paling the best. Itu nggak bisa, kalau buat gue ya, bisa di langar. Kalau buat gue itu utama. Bener, karena gue tetap harus menjalani aktivitas olahraga gue, gue tetap harus kerja. Jadi, kenapa harus mengutamain pendidikan non formal anak? Karena dia senenap penyumat pasti sekolah. Bapaknya yaudah pasti kerja gitu. Bapaknya juga masih aktif olahraga. Jadi, apabila itu ada waktu sedikit pun akan ada kosong, pasti buat dia. Dia pernah komen nggak, olahraga mulut? Nah, kalau Cila itu dia udah tahu, gue emang aktif olahraga. Dan memang gue harus kerja. Karena dia pun tahu gue single parent. Jadi, untuk dua hal itu, dia nggak pernah komplain. Karena kalau untuk syuting dan olahraga pun, dia mau bisa ikut-ikut. Kalau nggak, dia pun sudah mengerti. Ini Dudu memang begini adanya gitu. Dia terima aja nih ya. Memang udah tahu. Dan memang dia nggak komplain karena gini. Yaudah, Dudu emang sekolahraga. Dudu emang harus kerja. Cila ya terima gitu. Itu udah ada di sini. Kecuali Dudu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Hangout sama Om Alvin nih. Lu gue buat disalahin dong. Misalnya gitu. Dari siang sampai malam, Hangout terus nih, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Nah, gitu. Waktu buat Cila kemana? Kalau Dudunya pergi, Dudu Cilanya masih apa? Ada di rumah sama mbak. Perekrutan karyawan pun juga nggak se... Lu banget nih, Bas. Gue kebayang nggak gampang. Iya, nggak, nggak, nggak. Ya, ya sama anak ya. Mbak bisa. Percaya sama orang. Karena di rumah cuma berdua. Oke. Gitu. I mean, bertiga. Kalau gue nggak ada, cuma berdua maksudnya. Misalnya lo sama dia ya? Iya, dia kan sama mbak. Di rumah kan cuma bertiga. Gue, mbak, dia. Nah, maksud gue kalau gue nggak ada kan cuma dia sama mbak. Jadi, perekrutan karyawan itu juga harus... Dia nggak pernah nanyain maminya. Maminya apa sih? Mama, mami? Sekarang mami. Mami. Dulu kan mumu. Dulu, oh iya. Cuma kan udah nikah lagi. Dia nggak pernah nanyain. Karena si mumu udah... Udah menikah dan punya anak lagi. Nggak salah dua ya, nggak salah ya? Dua cowok. Terus, si mami juga emang suka sebulan sekali sih. Adalah, nginep-nginep. Kalau lagi... Jadi, masih ada hubungan, masih cukup baik. Oh, baik banget. Baik banget. Seperti biasa, tapi ini cuma bedanya beda rumah. Beda life. Dudu punya life. Mami punya life. Itu pun dia harus silah, harus accept itu ya? Dia belajar untuk accept itu ya? Karena dari kecil udah divorce. Oke. Jadi, dia tumbuhnya memang sudah mengetahui dan merasakan hari-hari hal-hal seperti ini. Gitu. Dulu bukan sama mami ya dia? Tinggal ya. Sempet sama mami dulu kan? Enggak. Perpalin bukan sama... Secara paper, iya. Iya, oke. Tapi dari maminya sendiri yang ngomong kalau... Gak apa-apa, Cila sama kamu aja. Ya, gue gak tau kenapa bahan pertimbangannya. Tapi, I think sampai saat ini kalau memang si mami berkeputusan seperti itu, mungkin dia melihat gue lebih bisa handle mungkin ya. Bundingnya juga lebih kenal. Gue juga gak tau. Cuma kan namanya orang tua punya anak, dia pasti merasa. Dia pasti tau. Dia pasti merasa dan tau. Kebutuhan anaknya apa dia pasti tau. Kayaknya gue masih gimana nih? Jadi jadi bapak, jadi ibu gimana ya? Gue kasih anak ke dia aja deh. Mungkin ya, kakali dalam dirinya gitu. Jadi bapak merangkap ibu nih? Anak cewek lagi loh. We can call it that. We can call it that. Iya kan? Ini gak gampang loh anak perempuan loh. Itu yang paling membingungkan apa? Bapak. Pertanyaan segala. Bapak. Mesin kasir. Driver. Iya. Semua loh, banyak. Gimana cara handle nih? Gimana jadi itu tuh? Ya itu. Jalanin pake hati dan semuanya akan berjalan baik-baik aja. Gitu mas. Ini bapaknya posisi saya kalau cilang gede. Yang kelihatan ini bapaknya bakal. Pasti iya. Gue juga nanti itu. Pasti iya. Kebayang loh. Apalagi mas, lagi-lagi. Kita gak bahas jaman dan era. Tapi ya apalagi sekarang. Kita mau ngomong apa? Dari dulu kalau mau rusak juga gampang. Bener sih. Tapi maksudnya sekarang. Lebih lagi. Saya pikir lebih gampang lagi. Itu menakutkan. Dan itu menakutkan dong. Menakutkan. Gitu. Gitu sih. Gak gampang, men. Gak gampang sama sekali. 42 tahun umur dia. 42. Single parent. Punya anak. Perempuan. Perempuan. Tuh yang olahraga untungnya. Jadi lebih. Lebih apa ya. Entah kenapa. Kalau orang olahraga pasti tingkat sportifitasnya kalau menurut gue ya. Lebih ada gitu. Iya, iya. Iya kan. Bisa dibilang begitu. Iya, lebih ada. Jadi tentu dia akan melihatnya dengan kacamata yang lain gitu. Iya, iya. Gak cuman tek-tek-tek. Seumurannya pasti lebih beda gitu lah. Oke. Sekarang gue sempat stalk stalker. Gue jadi stalker. Ngerat ke Instagram lo. Karena gue lama ketemu lo kan. Ini zaman dia main tusuk jelangkung. Iya, kebenernya kan? Orang-orang tuh banyak mikir film pertama gue adalah Evalu Milo. Yang pertama. Tapi orang-orang mungkin lupa. Film pertama gue sebenarnya tusuk jelangkung. Dimas Jai. Dimas Jai. Iya. Dan Tim. Dan Tim. Dan Tim. Tadi kata itu. Dari dulu udah kenal dia itu pada saat gitu. Gak berupa banyak sih. Iya. Cuma lebih mateng aja. Iya. Kita dari dulu kenal Mas Alvin kok. Maksud lo? Ini ada alem nih. Kita ya. Kita semua kenal. Iya. Minum dulu silahkan. Kan Mas Alvin bilang. Gue dari dulu kenal sama dia. Oh. Kita semua dari dulu kenal kok. Gue dua episode dibaca ini hari ini. Angkatan ini. Angkatan ini. Angkatan ini. Bu nanti dulu. Di film baru lah Pak. Ceren-ceren dulu. Sosok apa? Sosok ketiga apa filmnya? Sosok ketiga. Yang lagi promo. Yes. Juni keluar ya. 22. 22 Juni. Juni. Oke. Horror. Horror. Ya dua horror film akan keluar ya. Dua horror film. Cuma yang satu belum promo. Oke. Judulnya Spirit Doll. Oh Spirit Doll. Spirit Doll. Oke. Horror bukan pertama kan. Tusuk celangkung kan udah ada. Jangan begitu juga. Nah ini kenapa akhirnya mengikuti pasar yang lagi arah ke sana. Lu ambil atau apa? Apa menariknya si sosok ketiga ini buat lu? Ada Selin. Ada Erika. Siapa? Erika. Ya banyak. Iya. Mungkin bukan gue yang mengikuti. Apa tadi? Mengikuti. Tren pasar. Pasar mini lu. Ih. Keren. Gue bukan. Keren banget. Mungkin trennya atau lagi ke horror. Jadi yang tadinya misalnya nih. Sebelum tren. Dari 10 film yang mau diproduksi. Mungkin ada 3 drama, 3 drama komedi, 3 horror. Nah sekarang 8 horror, 2 genre yang lain. Jadi mau gak mau si talent, aktor dan aktris. Ya pilihannya jadi 8-2 juga gitu. Gitu loh. Bukan dia nge-switch ya. Tapi dia ikut. Ya memang itu yang sedang ada. Ih memang itu yang sedang ada. Lebih kesitu lebih enak. Lebih kesitu. Cuman kita tetap, kita namanya pekerja seni kan kita pasti. Apa menarik film Orang Ketiga ini? Sosok Ketiga. Sosok Ketiga. Dia ada release. Karena lu kan tipe yang kalau milih film kan gak cuma nakal milih. Menurut gue ya. Dari dulu kan gitu kan. Lihat dulu. Itu yang gue bilang. Amal kita harus baca sesuatu yang membuat kita oke nih. Enak nih. Bakal enak nih maininya. Dapetin gak? Kalau gak enak kan gitu kan. Proses kreatifnya bedanya apa? Horror dengan yang bukan horror. Romance. Di Sosok Ketiga ini ada relate ke kehidupan sosial kita. Tentang istri pertama dan istri kedua. Jadi gue cukup optimis dengan... Lu bakal pingin istri kedua. Saya salah. Salah ya. Yang pertama aja dulu. Yang pertama lagi maksudnya. Yang pertama lagi aja dulu. Oh iya iya. Yang pertama lagi. Nanti kita sampai ke sana. Nanti dulu. Jangan buru-buru Vin. Oke. Dengan relate. Lupa. Masih relate dengan yang terjadi. Masih relate dengan yang terjadi. Gue cukup optimis. Kenapa? Masa lama 52. Enggak. Karena ngebanyol ilang. Ilang. Bukan lupa ini. Masih relate. Masih relate. Jadi cukup optimis dengan... Film Sosok Ketiga ini. Dengan istri pertama dan istri kedua. Gue tertarik istri pertama dan istri kedua. Tidak tertarik banget. Cukup optimis dengan istri pertama. Tadi kan tadi ngomongnya istri pertama dan istri kedua. Istri kedua. Temanya ya. Sudah ada pasangan lagi? Cie. Sama Rizal. Gini. Come on look at yourself, man. Gitu loh. 42. Masih muda. Masih selalu olahraga. Luka juga masih... Wow. Buktinya ada film. Sudah gondrong. Sudah gondrong. Rambut dan gondrong. Sudah kebotak lagi. Sudah ditumbuhin ya? 20 tahun mas. Mas. Lumayan mas. 20 tahun botak. Kayaknya... After 40. Kayaknya... We have to do something. Kayaknya gitu kan. Pemikartnya disitu. Ternyata tambahannya disitu 180. Gimana? Sekarang gue yang jadi host. Gimana menurut Mas Alvin? Oke. Terlihat lebih... Lebih mature. Ini jangan ngecengin ya. Enggak, 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 enggak. Gue angkat dulu biasanya. Iya, angkat dulu. Terlihat lebih keren, lebih mature. Orang kan liatnya beda gitu kan. Iya kan. Gue udah balik nanya lagi sekarang. Udah ada belum? Belum. Yakin lu? Belum. Lu pikir kali? Tadi gue mau jawab. Kan Mas Alvin bilang, Weh, olahraga ya itu. Iya, orang banyak banget gitu. Olahraga, olahraga. Shooting, shooting. Iya, itu banyak orang loh. Banyak banget orang di olahraga, di shooting. Justru itu jarang. Olahraga, pulang. Olahraga, pulang. Shooting, pulang. Bagaimana? Pulangnya ke rumah? Iya, ke rumah. Pertanyaannya ke rumah siapa? Kita kan enggak tahu. Kita enggak tahu ya. Ke rumah teman, ke rumah siapa. Ini YouTube kok jadi bebas. Iya, iya. Masa Mas Alvin? Nelutup-nelutup ini gue tahu. Ada, ngomong enggak ada. Gue tahu sih. Tapi tipe pasangan yang lu inginin, apa sih next? Kan boleh dong kita tahu. Orang tahu. Orang juga mungkin tahu. Orang Kiri Siti tinggi. Lihat lu sekarang sendiri. Mungkin lagi enjoy jadi single parent kali ya. Lagi enjoy. Tapi setiap orang pasti. Enjoy-enjoy 8 tahun, Mas. Makanya maksud gue. Enggak, enggak. Cukup lama. Cukup lama, bener. Maksud gue. 8 tahun itu kan bisa sambil jalan. Kalau memang. Iya, memang sambil jalan. Bukan sambil jalan. Memang sambil jalan. Enggak ada juga tuh 8 tahun. Kalau emang belum terjadi, ya belum terjadilah. Ngutup diri kali. Enggak juga. Enggak. Sama Rizal enggak pikir. Enggak pikir. Cuman bener. Yang gue bilang sama lo itu, gue tuh jarang banget, Mas. Kayak warawiri itu jarang. Dari lu enggak pulang. Dari lu enggak pulang. Di rumah. Shooting pulang. Kalau lu bilang ketemu banyak orang. Yes, gue ketemu banyak orang. Tapi enggak main warawiri gitu loh. Lu tahu banyak orang apa-ngapain tempat apa. Tapi tetap aja. Ya udah on track di situ. Dia punya daily, rutin. Semuanya udah kayak gitu kali. Typical ya. Gitu. Tapi kriteria yang lu suka yang kayak gimana? Kayak dulu atau yang mana? Enggak punya kriteria. Oriental look misalnya gitu. Enggak juga. Bener, gue enggak punya kriteria. Maksudnya, gue enggak menampik. Gue enggak pernah jalan sama siapa-siapa kemarin. Ya, itu lain kan. Jalan. Tapi setelah gue pikir-pikir, enggak ada. Ada yang... Gue enggak pernah menampik. Gue jalan sama siapa-siapa. Jalan sama siapa. Ya, maksudnya gue... Lebih dari satu berarti ya. Jalan sama siapa-siapa. Kan lu bilang punya pacar. Oke. Bukan pacar dong. Jalan kan bebas. Kan tadi pasangan. Iya, iya. Kalau pasangan enggak ada. Ya, karena kalau pertanyaan wanita tuh harus disampaikan lewat papan. Tapi ke... Pertanyaan pria kan enggak gitu. Pertanyaan wanita harus disampaikan lewat papan. Lewat papan. Iya. Sudah punya papan-papan yang lain yang masih lihat pertanyaan. Enggak, enggak. Maksudnya gue enggak menampik. Kalau gue pasti pernah jalan. Gitu. Gak ada yang bikin lo tertarik tuh. Maksudnya mengenai kriteria. Seingat gue, enggak ada yang sama kriterianya gitu. Enggak ada. Banyak. Ya, maksudnya... Ya, bukan variasi juga. Cuman maksudnya... If you talking about kriteria. Seingat gue, gue kayak... Kayaknya gue enggak punya kriteria. Gue lebih ke... Orangnya itu sendiri aja. Apakah... Dia dapetin dia. Feelnya. Feelnya dapet. Gitu sih. Enggak pernah. Jadi belum ada yang dapet feelnya. Enggak pernah. Misalnya nih. Feelnya udah dapet. Semuanya dapet. Oh, tapi rambutnya pendek. Enggak jadi ya. Misalnya gitu. Oke, oke. Feelnya udah dapet. Oh, tapi kulitnya coklat. Enggak putih. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Botak kalau salah ya. Enggak ya. Oh, bandar. Sekarang kan laki perempuan biasa. Cewek pun ada yang botak. Keren loh. Gitu loh. Keren. Iya. Tapi hal yang paling sulit yang lo alamin selama proses perjalanan hidup seorang Sambir Jalapah. Which part? Yang mana? Ini cukup sulit dan menantang sih Mas. Delapan tahun ini. Karena kan ya dulu sebelum nikah kan tinggal di rumah orang tua, asoik gebo, makan enong, gitu kan. After marriage, after divorce, itu kan kita harus settle down sendiri semua gitu. Apalagi yang tadi kita bahas. Gue juga menjalani dua peran. Bodo-bodo dua peran. Yang keluarga utuh aja boleh ditanya. Jalanin peran masing-masing ribet apa gampang? Coba tanya. Nah, apalagi jalanin dua peran gitu. Gitu. Jadi, kalau ditanya sama Mas. Ya. These past eight years ini. Bener-bener itu. The hardest sih ya sekarang. Lapan tahun ini. Pasenya. Karena gue ingat. Zaman sekolah, zaman kuliah, habis Eiffel. Semua sih kasih-sika aja. Semua. Semua enak-enak aja. Enak-enak aja. Itu masa enak-enak aja. Enak-enak aja. Gak bilang sekarang enak ya. Iya. Tapi pada masa itu kan. Wah, bener-bener apa ya. Secara berban. Gak mikir macem-macem gitu. Gak mikir macem-macem. Gitu. Kalau sekarang, kalau gue gak olahraga, badan gue lemes. Ntar gue mau syuting, mau ngurus anak, gak sedap badan gue. Oke, gue olahraga. Tapi ntar, gue olahraga terus, anak gue kagak keurus. Ya udah, banyak ini yang harus disulam. Dengan olahraga kan lo lebih sehat. Lebih sehat kan lo bisa kerja. Kayak gitu lah. Udah, gue perlu ke anak. Fokus. Gue kerja, lupain. Wah, anak sultan kali ya. Gitu kan gak bisa gitu. Gitu kan. Tapi ke depannya mau ngapain nih, saya? Ke depannya, jujur aja sih, gue selama ini kan masih di dunia seni ya. Gue ingin menikmati itu. Oke. Kalau yang namanya masalah start bisnis dan apa semua itu, kita semua tahu lah, itu gak semudah membalikan telapak tangan. Betul, betul. Meskipun banyak orang atau selebritis atau penjelasnya melakukannya ya. Iya, iya. Tapi kan itu gak semua orang punya bakat dan lain-lain kesitu. Benar. Gitu. Kenapa lo pernah gagal bikin gitu? Enggak. I mean, maksudnya yang gue bisa lakuin sekarang di dunia seni, gue tetap lakuin. Dan puji syukur banget dari zaman tersebut Jelangkung pun sampai sekarang gak pernah apa ya, mungkin gak pernah mengalami kesulitan karena mungkin juga gue orangnya selalu menambah, mengimprokan skill, acting, attitude juga jaga, kita bisa bawa diri. Mungkin itu ya. Karena kalau enggak, enggak 22 tahun dong sampai sekarang. Kelar. Udah kelar dari kemarin-kemarin dong. Kan kita tahu dunia-dunia. Behavior semua segala macam kan harus dijaga. Behavior gitu. Jadi maksud gue, karena nanti, pada nantinya, kalau emang ada tambahan yang Mas Alvin bilang tadi ke depannya gimana, kalau emang ada suatu tambahan apakah itu bisnis, apakah itu ditawar sutradar, jadi sutradar, apapun itu, itu akan terjadi dengan sendirinya, dengan investasi kita dari belakang sampai sekarang. Lu tipiknya gitu ya. Gitu aja, Mas. Investasi yang lakukan sekarang akan membawa lu ke arah mana nantinya. Let it flow aja. Oke, gue olahraga. Gue syuting. Ini kan cabangnya banyak olahraga. Gue basket, fitness, kontrol makanan, gue syuting. Oke, syuting ada. Kan cabangnya banyak. Syuting, ntar gue bisa jadi produser, gue bisa jadi sosradara. Gue ngerti pola makanan gimana-gimana mungkin nanti ada yang nyari partner untuk mengelola pola makan, bla, 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 itu loh. Banyak gitu yang bisa dibuka. Berarti kalau diseluruh milih, lo gak milih mana-mana dong ya. Lo lihat flow aja ya. Film, sinetron, web series, segala macam tadi yang lo sebutin tadi, lo milih yang mana sebetulnya? Apa yang bisa gue kerjain untuk mata pencaharian gue saat ini, gue kerjain itu aja dulu. Nanti yang bisa dibuka atau terbuka dengan jalan Tuhan, ya kita... Itu yang bikin gue lebih santai. Lebih agak tenang, gak terlalu gerabak, gerubuk, kayak gitu-gitu. Gak kayak tetak-tetak. People need money of course ya. Orang butuh kerjaan, tapi gak harus gitu-gitu. Amat kali gitu. Apa gimana? Banyak beberapa temen yang gue sharing brainstorm gitu, mereka punya target, A, B, C, D. jarang tercapai, gak tercapai, akhirnya nyesel sendiri, depresi sendiri. Menurut gue kayak, kayaknya manusia mau berencana, kayaknya hidup bukan punya manusia deh. Gak berarti gue let it flow, ngalir aja terus gue... Iktiar jalan terus, kerja jalan terus. Betul-betul. Jadi ya, itu yang gue bilang tadi, gue cukup lama di dunia healthy lifestyle, fitness lifestyle, entertainment. Itu udah buka peluang banyak banget. Itu kan cabangnya banyak, Mas. Kapan itu terjadi, ya cuman Tuhan yang tahu dong. Tinggal bikin podcast aja, itu banyak banget. Misalnya gitu. Entertainment, ada podcast. Terus lu mau Cila jadi apa nantinya? Yang namanya orang tua, pasti support everything yang dia mau, yang dia suka, selama itu good way, positif, pasti kita support lah sebagai orang tua. Dia mau jadi apa? Katanya sih sampai saat ini, dia... Karena Cila memang tuh, beda-beda tuh. Dia kan sekolah, les piano, berenang, gimnastik. Gue belum pernah denger dia ngomong apa-apa, kecuali, I mau jadi perenang. Berarti suka berenang ya. Maksudnya enggak. Kan mungkin anak kayak, aku mau ikut lomba matematika, misalnya. Dia enggak ke situ. Aku seneng banget sama piano, les setiap hari Senin. Nanti ke depannya, aku mau jadi pianis. Enggak. Yang gue denger cuman, I suka berenang. I mau jadi perenang. Oh, oke. Oke lah. That's enough. Iya. Cukup itu. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Iya. Kecuali kalau I, pokoknya, tiap hari, mau nge-game aja 20 jam. Oh, enggak. Enggak mau. Ini kebayang enggak laki. Enggak mau. Gitu. Enggak bermanfaat buat Cila, gitu. Ada pesan enggak buat Cila? Kalau dia kebetulan nonton ini sebenarnya. Dari lu. Apa ya? Ya, semoga ntar yang investasi Dudu, yang Dudu tanemin buat Cila, nanti suatu saat nanti Cila udah punya KTP, udah gede, udah bisa mikir sendiri. Outputnya nanti biar Cila sendiri aja yang balikin ke Dudu, gitu. Kan, kan selama ini gue yang urus, most probably peran ibu juga gue yang sambi. Itu kan investasi ya? Betul, betul, betul. Nah, ntar kan dia akan gede dengan sendirinya. Hasilnya kan dia akan merasakan sendiri ya, maksud gue. Dan gue juga enggak paham, meri, awas ya. Tari Haci lah ya. Udah gede. Gedegain Bapak. Enggak, enggak, enggak. Gedegain Dulu. Enggak, enggak. Itu old school banget ya. Iya, enggak lah. Enggak, enggak. Biar dia rasain yang dijalani sendiri. Biar dia rasain sendiri apa yang dikerjakan Bapak itu, hasilnya apa buat dia? Iya. Pengaruhnya apa buat waktu dia gede? Iya, nanti dia akan merasakan kan sebetulnya. Itu dah. Luar biasa. Beda banget sama lo yang dulu ya. Iya. Kalau mas kenal dari zaman dulu, awal gue karir, mak. Udah jauh, mak. Jauh, jauh. Jauh, mak. Jauh. Pasau jauh. Pasau jauh, pasau jauh. Itu dulu tuh, dulu tuh gitu tuh. Pasau siang. Itu lu. Iya. Masih ada, masih ada. Masih ada. Itu karakter ciri khas kan. Ngebanyol, ngelawak. Iya, tapi lebih tondak. Lebih apa ya, bilangnya apa ya? Lebih kalem-man nih. Kalau tadi kata temen gue di sini, duduknya di engkur sini. Cuma orangnya udah pulang tadi. Iya, ada di situ depan. Oh iya. Nelan gue, lu defense banget sama lu penfoto. Terus, matanya beda. Asik. Katanya. Gue dong itu yang ngomong. Itu gue yang ngomong giling. Itu beda, 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 beda. Mungkin itu makanya lu tawarkan peran Bapak. Bapak umur gue tadi. Iya, anak gue ditawarin anak umur 20. Gue kayak, Eh, gila. Itu gue harusnya. Terusnya segitu. Nah, kalau Mas Alvin. Eh, jangan-jangan. Terus diomelin. Gapapa, gapapa. Gue terima apa yang udah semestinya gue. Karena kan untuk gue segitu gak beda-beda amat sama gue. Anyway, semua pengalaman hidup lu. Apa yang lu bisa sharing ke viewers gue. Pengalaman apa yang lu ambil. Yang lu pelajari setelah lu lewatin segi amanya proses. Buat mereka jadi inspirasinya. Semua teman yang gue udah gue tanya ini. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Tapi gak semerta-merta selalu ada pelangi terus. Pasti ada hujan. Nah, mental untuk menghadapi hujan itu. Lu siapin. You guys better siapin. Better fight gitu. Maksudnya karena hujan gak usah lu cari. Pasti ada. Pasti datang. Jadi suatu saat bisa aja terjadi. Kita gak pernah tahu. Ya, tergantung mentalnya. Tergantung mentalnya. Dan itu yang lu lakuin sekarang ya. Iya. Bagus banget tuh. Kayak gue tadi lu bikin puisi tadi ya. Iya. Setiap habis hujan, pasti ada pelangi. Tik gua, tik gua. Kayak gitu. Terlalu ketawa. Gua dicenggin kurang hajar. Motein dua tadinya gue. Mau kayak mas Alvin. Cuman gak enak lah. Turun nih gue. Jumotein dua. Gua mau bilang, sehabis hujan ada pelangi. Jangan, jangan, jangan. Itu gue itu gantung. Ya lu gak gitu. Apa? Pokoknya gue berolah. Itu gue hafal banget gitu. Tapi ini menarik ya. Bahwa proses pembelajaran diri. Setelah ngalamin berbagai macam proses kehidupan. Yang membuat seseorang tuh lebih siap menghadapi yang next chapternya apa. Soalnya gini mas. Dikit aja nih ya. Soalnya sekarang kan viral drama apa semua. Mas, drama mau problem hari-hari gak usah dicari udah ada mas. Gak usah dicari lagi gitu. Itu sih intinya. Bintro, binjir, dandet ya. Banyak problem dulu ya. Iya maksudnya lu gak usah cari. Udah akan ada datang ke lu gitu. Jadi gak lu. Akan datang ke lu atau akan. Ke kita semua dong. Ke kita semua. Problem dan drama. Kita apa memang dia ada sendirinya? Memang akan ada dengan sendirinya ke kita semua lah mas. Iya lah. Ya dengan skala dan problemnya masing-masing pastinya gitu. Gitu lah. Tuh gak panjang ini. Kerama dong nih kita nih. Oke Sam, thank you banget. Eh thank you banget mas. Cila nih tip ini buat lu nih. Buat papanya terus aja. Terima kasih. Cila. Iya dia ngirim tadi barusan. Dia naik. Thank you juga mas Alpin juga udah ngundang ya. Thank you for coming and all the best for you man. Saya terus dan terus. Olahraga gini gue yang masih olahraga nih kalau takutnya. Gila gue aus ngobrol sama mas Alpin nih. Beda banget lu kalau diri gini nih. Terima kasih telah menonton.